Intro Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap akabudimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akabudimu Itulah hukum yang utama dan yang pertama Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap akabudimu Itulah hukum yang utama dan yang pertama Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akabudimu Itulah hukum yang pertama dan pertama Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap akabudimu Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap akabudimu Dan dengan segenap akabudimu Dan dengan segenap akabudimu Matius 22 ayat 37-38 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap akabudimu Dan dengan segenap akabudimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Matius pasal 22 ayat 37-38 Kasihlah uang alammu dengan kejenak atimu dan kejenak ruamu dan kejenak akar burimu Setelah hukuman yang terutama dan yang pertama Matius pasal 22 ayat 37-38 Kasihlah uang alammu dengan kejenak atimu dan kejenak ruamu dan kejenak akar burimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Halo adik-adik selamat pagi Hari ini kita akan kembali beribadah online Nah lo selihat nih udah pada siap apa belum nih? Atau masih ada yang mandi ya? Oh enggak loh ternyata semuanya sudah duduk rapi Siapkan hatinya Siapkan seluruh pakaiannya Supaya saat kita menghadap Tuhan Tuhan merasa suka cita melihat Kita juga sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan Mari adik-adik kita angkat-angkat pujian Bapak ku datang padamu Kita dengan hati yang sungguh-sungguh Minta kita supaya datang kepada Tuhan Dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Katakan pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tuhan hadir di tengah-tengah ucap syukur Atas kebaikanmu Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya menucap syukur atas kebaikannya Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tak hentinya menucap syukur atas kebaikannya Adik-adik hari ini semua kita harus bersuka cita karena Tuhan sangat mengasihi kita Kita akan angkat pujian, happy yayaya, happy yayaya Karena Tuhan cinta sama kita semua Yuk kita nyanyikan lagu happy yayaya, happy yayaya Semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan, kita angkat pujian ini Happy yayaya, happy yayaya, saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam Happy yayaya, saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam Happy yayaya, happy yayaya, saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam Adik-adik kita sudah menguji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduk yang tenang, dengarkan lose yang bercerita firman Tuhan Supaya firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita Bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kita Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar, ku taruh di dalam hati Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di dalam hati kita Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku taruh di dalam hati kita Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku Teman-teman mari kita bersatu dan berdoa Tuhan kami semua mau mendengarkan firmanmu berkati oleh Tuhan Sebelum itu kami akan berdoa supaya mendengarkan firmanmu dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, amin Halo adik-adik semuanya Rupanya melayani Tuhan tidak hanya dapat kita lakukan di gereja Seperti memimpin pujian, membawa kantong kolektan, memimpin doa di kelas Nah aktivitas seperti ini yang saya sebutkan tadi Adik-adik sudah pernah lakukan ketika adik-adik masih bisa datang beribadah ke gereja Nah bagaimana dengan kondisi hari ini kita tidak bisa ke gereja Apakah kita masih bisa melayani Tuhan? Nah adik-adik tentu saja kita masih bisa melayani Tuhan Karena melayani Tuhan dapat kita lakukan melalui aktivitas kita sehari-hari Seperti apa contohnya? Belajar dengan tekun Belajar dengan baik di rumah Membantu orang tua kalian dalam mengerjakan pekerjaan rumah Nah hal itu juga menunjukkan bentuk kamu melayani Tuhan Namun adik-adik harus melakukannya dengan sukacita ya Tidak dengan hati yang terpaksa atau bersunggut-sunggut untuk melakukannya Selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan kamu Harus kamu lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Dan sambil mengucap syukur Nah adik-adik hati yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Nah adik-adik hari ini Lawsu mau kita belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan Yaitu di dalam Injil Lukas Di dalam Injil Lukas Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-38 Sampai ayat yang ke-42 Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 Nah adik-adik bisa membaca bagian firman Tuhan ini Setelah selesai ibadah online sekolah minggu ya Ya oke Adik-adik Alkitab mencatat bahwa hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain Setelah beberapa waktu lamanya mereka berjalan Tuhan Yesus akhirnya singgah di sebuah kampung Nah disana ada sebuah rumah dan Tuhan Yesus singgah disana Ceritanya tok 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 Ya permisi permisi Tanya Tuhan Yesus Dan ada seorang perempuan yang berlari Dan segera dia membuka pintu dengan senang hati Dia berkata eh Tuhan Yesus datang Mari mari silahkan masuk Tuhan Yesus Wah senang sekali ya Perempuan itu sangat senang melihat Tuhan Yesus singgah di rumahnya Perempuan itu bernama Marta Siapa namanya Marta Marta tidak sendirian di rumah Dia tinggal bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Maria Mereka berdua tampak senang sekali Marta dan Maria sangat senang Karena apa mereka melihat kehadiran Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke rumah mereka Wah adik-adik Marta yang gembira dia segera pergi ke dapur adik-adik Karena ada tamu yang istimewa Marta kemudian membuat minuman Membuat makanan Dan membuat hidangan-hidangan lainnya untuk Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus Bagaimana dengan Maria adik-adik Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus Sambil mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataannya Nah dan setelah semua makanan dan hidangan yang lain sudah siap Marta membawa makanan dan hidangan itu kepada Tuhan Yesus dan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka makan Adik-adik tetapi sayang sekali ketika Marta menghidangkan makanan kepada Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus Wajahnya Marta mulai mengkerut Mulai mengkerut ya Wajahnya Marta itu tampak kesel dan jengkel Ada apa ya adik-adik Marta kemudian mendekati Tuhan Yesus dan berkata demikian Tuhan Yesus ini tidak adil benar-benar tidak adil Aku sudah bersusah payah membersihkan rumah menata ruangan ini mempersiapkan makanan dan minuman untukmu Tetapi Maria kok tidak membantuku Kok Tuhan Yesus membiarkan dia duduk di sebelah kakimu dan asik mendengarkan perkataan-perkataanmu Sungguh ini tidak adil Tuhan Yesus suruhlah Maria membantuku Aku ini kan sangat lelah Ya kalau kira-kira kalau didramakan seperti itu ya adik-adik ya Kemudian Tuhan Yesus memandang Marta Dan dengan lembut Tuhan Yesus berkata kepada Marta Marta aku sangat senang berada di rumah ini Rumah ini bersih Indah dan disini ada hidangan makanan untuk kita semua Namun Marta engkau tidak perlu memarahi saudaramu itu Maria dia memilih duduk di dekat kakiku dan itu baik Kamu juga telah membuat hidangan menyiapkan rumah bagiku Itu juga baik Jangan bersungut-sungut apalagi marah seperti itu Marta kamu pasti lelah menyiapkan semua hidangan Mempersiapkan tempat dan segala sesuatu untuk menyambut aku Mari duduklah disini Istirahatlah kita akan ngobrol dan berbincang-bincang Wah adik-adik yang lo sukasihi Tuhan Yesus sangat baik kepada Marta dan Maria Tuhan Yesus meminta semua untuk tidak saling menyalahkan Apa yang telah mereka lakukan itu baik Dan Tuhan Yesus juga meminta kita sebagai anak-anaknya Untuk melakukan apapun dengan baik Apa yang diperintahkan orang tuamu Lakukanlah dengan hati yang senang dan suka cita Sambil mengucap syukur Kalian mau bukan? Adik-adik walaupun kalian masih muda dan masih kecil Kalian pasti punya tugas dan tanggung jawab yang harus kalian kerjakan dan tuntaskan dengan baik Bukan? Nah seperti apa ya contohnya? Seperti belajar dengan tekun supaya nilai-nilai kalian bagus Menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh Dan bukan dengan bersungut-sungut Dan jangan lupa adik-adik Firman Tuhan katakan dalam kolose pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas demikian bunyinya Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas bunyinya seperti itu Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Adik-adik yang lo sekasihi Mari percaya dan andalkan Tuhan Yesus Maka kalian bisa melakukannya dengan baik Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Dan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih 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 Tuhan Yesus Karena gereja adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk meng-scan QR ini untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Ada juga boleh masukkan ke dalam amplop, bawa ke gereja atau bisa juga ditranspor persembahan adik-adik. Itu adalah bukti bahwa adik-adik memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, beri syukur, beri syukur dan berilah syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Angkatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, ibadah online hari ini kita sudah selesai. Nah adik-adik tetap stay untuk masuk ke zoom masing-masing kelas ya. Jangan live, tapi tetap ikuti sampai ibadah kita dengan zoom kita selesai ya. Adik-adik boleh berkomunikasi dengan teman-teman, dengan lose-lose yang mengajar. Kita berbagi sharing-sharing dan saling mendoakan. Dah adik-adik semuanya, bye.